Ini termasuk modus baru atau seperti apa sih Pak? Kan kalau tadi kan Tia kan modusnya adalah ditukar ya Tia? Iya, jadi dia berusaha, jadi pertama ATM-nya itu tempat masuk kartunya itu ditahan kayaknya sama dia. Jadi kartu saya itu susah dimasukin. Gak bisa masuk. Jadi sama orang sebelum dirimu berarti ya? Nah kemudian tersangka satu, itu pura-pura handphonenya ketinggalan. Jadi ada alasan untuk dia masuk kan? Dia masuk, dia izin ambil handphonenya, dia lihatlah tadi saya masukin kartu, susah. Dan secara psikologis nanya, kenapa Mbak? Iya, betul. Kemudian dia bilang, agak lebih kencang Mbak masukinnya, tadi saya juga susah. Nah terus saya coba terus, dia ingin membantu lebih jauh jadinya. Dia bilang, maaf ya Mbak, maaf ya. Begini loh Mbak, dia langsung pegang kartu saya. Tapi dia tepuk bundak saya untuk suruh saya geser. Persis kejadian kayak di video tadi. Jadi dia menukar kartu saya di belakang saya, kemudian dia masuk. Jadi akhirnya masuk itu kartu palsu, bukan kartu saya. Tapi ketika itu terjadi atau setelahnya kita tahu bahwa ternyata kartunya dalam ditukar. Tapi ketika itu terjadi, jadi dia juga teralihkan ya waktu itu ya. Jadi tidak bisa melihat, oh itu kartu saya atau bukan ya. Iya, karena kan depannya kan sama kan. Yang membedakan itu kan, tanda tangan di belakang. Atau ada nama apa enggak di kartunya. Ada nama atau enggak. Dan kita udah agak jarang sih kita pakai nama, karena pengen cepat kartu ATM jadi. Yang instan ya. Terus nomor kartu juga kita nggak inget kan. Nah, saya saat itu berpikir skimming card. Saya pikir gitu. Jadi kartu saya masuk, kemudian data-data saya di-scan gitu. Karena ada peristiwa seperti itu juga kan. Jadi fokus saya tuh di mesinnya gitu, yang diakalin sama dia. Tapi kalau kartunya berbeda, berarti kan nggak bisa masuk juga dong. Nggak bisa menggunakan kartu juga. Di saat itu Tia sudah sadar kalau ini kayaknya ada yang salah. Atau masih bingung. Ada yang salah, karena saya pencet pin saya, disitu tulisannya penyalahgunaan kartu. Tiga kali penyalahgunaan kartu. Akhirnya saya cabut kartu saya, saya keluar. Keluar. Belum sadar tuh kartunya cabut. Masih belum sadar, saya pikir kenapa ya gitu. Tapi yaudah saya keluar, saya buru-buru mau keluar gitu kan. Kemudian itu, seperti di video ada tersangka dua. Yang pertama nanya, ATMnya bisa nggak bu? Saya bilang nggak bisa gitu. Oh kenapa ya? Nggak tahu penyalahgunaan kartu, saya bilang gitu. Terus, oh jangan-jangan Ibu kena penggandaan kartu. Coba Ibu cek kartu Ibu belakangnya tanda tangan Ibu atau bukan. Saya jadi terpancing kan. Terpancing untuk ngecek, pas saya lihat benar. Bukan kartu saya, bukan tanda tangan saya. Disitulah saya jadi terpancing gitu untuk mendengarkan si Bapak tersangka dua itu gitu. Saya... Yang padahal adalah komplotan sebenarnya ya. Komplotan ternyata. Dan mengulur waktu supaya tersangka satu bisa ambil uangnya. Nggak, mengulur waktu untuk tersangka satu standby di ATM berikutnya. Karena kan dia nggak punya pin saya. Nah tersangka dua inilah yang mendapatkan pin saya. Dengan cara? Dengan cara dia bilang, kartu Ibu sepertinya masih ada di dalam mesin. Coba Ibu masukin lagi kartu yang Ibu pegang untuk memancing kartu asli Ibu keluar. Saya coba dong. Karena dia bilang, isi saya juga pernah ngalamin. Kemudian ya udahlah saya coba. Saya pencetin saya. Nah disitulah saya sadar pada saat saya nengok. Si bapak ini lagi SMS dan sambil ngeliatin gitu loh. Oh, ngasih tau pin ya berarti ya. Nah disitulah saya langsung tek-tek-tek jalan. Saya pikir, wah ini berarti kartu saya bukan di saya. Kartu saya kayaknya di orang yang tadi. Dan bukan juga di dalam mesin. Bukan di dalam mesin. Dan ini kayaknya si Mas ini SMS pin saya ke yang Pak Adi ini. Habis berapa Mbak Tia? 6.500.000 dalam waktu 3 menit. 3 menit. Pak Suharyanto ini kejadiannya cukup cepat Pak. 3 menit. Bisa dibilang komplotan ini sangat terlatih. Bisa menghitung, memainkan sisi psikologisnya dari korban. Ini modus baru atau sebenarnya udah lama? Yang model kayak gini Pak. Ya terima kasih Mas. Kami, sebelumnya kami perkenalkan Nili ya. Kami Suharyanto dari Kasudit Cybercrime. Bicara masalah case yang terjadi di Mbak Tia ya. Mbak Tia itu beberapa tahun lalu memang sudah pernah muncul lah ya. Sudah pernah muncul. Model modusnya itu ada yang diganjil pakai apa namanya? Semacam batang kore api gitu ya. Supaya terganjil sehingga ada rasa calon korban ini panik kan. Loh kokar tuh saya. Gak bisa diaksikan dan sebagainya lah. Sehingga yang tengok kanan kiri mungkin nyari. Kemana saya harus minta bantuan. Karena tidak semua ATM ada sapam ya. Biasanya hal-hal seperti itu nanti dimanfaatkan oleh beberapa orang yang seperti tadi disampaikan bahwa ada beberapa orang atau kelompok yang memang sasaran adalah itu gitu ya. Sasaran adalah korban yang akan mengambil uang di ATM. Jadi biasanya memang sudah diincar dari awal atau mereka random asal dapat aja gitu? Kalau yang pernah kita punya pengalaman pengungkapan bukan malah di cyber tapi di kewilaihan itu dia sifatnya random saja.